Kepada kami, Ferry Hakul yakin bisa mempersiapkan sendiri dengan calon istrinya, Vena, acara akad nikah yang rencananya akan dihelat 7 Maret 2022 mendatang. Mungkinkah dibalik kesibukannya, Ferry dan Vena masih bisa mempersiapkan sendiri, mulai persiapan tempat dekorasi hingga administrasi nikah? Karena kalau untuk akad nikah itu memang saya sih lebih apa ya, karena kan itu cuma keluarga ya. Semua keluarga jadi ya mungkin saya bisa meng-handle sendirilah kayak gitu. Kita ini aja, pokoknya saya sama Vena handle sendiri aja gitu. Alhamdulillah mungkin sekitar 95 persen, 95 persen gitu untuk persiapannya. Jadinya tanggal berapa? Insya Allah tanggal 7. Insya Allah tanggal 7 Maret. Kepada tim GoSport, Elma dan Dian sendiri menyesalkan mengapa pihak keluarga Vena yang memendam kecewa saat acara lamaran dengan sikap pembatin tak langsung diungkap ke pihak WO. Apalagi sebenarnya ketidakpuasan ini masih mungkin dibicarakan. Terlebih rundown acara lamaran telah disepakati sebelumnya. Ya mungkin kalau yang saya dengar tadi tidak memuaskan, dia bilang tidak memuaskan, tidak sesuai keinginannya. Ya kalau memang tidak sesuai keinginannya harusnya ikut meeting dong, ya kan. Jangan cuma tahunya tidak memuaskan aja. Otomatis kan disitu kan kita kan juga ya termasuk ya kecewa gitu. Karena kita benar-benar dari awal pertemuan aja sampai seksi repotnya itu udah cuma Madena dan Elma lah. Elma itu ngeliat fairing juga karena sahabat. Saya rasa kalau seorang WO itu tahu ya. Harusnya bagaimana? Harusnya bagaimana. Pada umumnya ya, kalau lamaran itu bagaimana gitu. Kalau pengalamannya Mami itu kalau lamaran itu kan selalu diarahkan ya. Mami rasakan ya cuman apa ya, kayak harusnya itu bisa dikonfirmasi gitu loh. Mbak Fena, Mbak Fena, menang kabar Mbak Elma mundur jadi. Haduh sama, sama Abi. Jawabannya sama. Jawabannya sama, mas. Status-status yang dibuat, Mbak Fena. Saya belum bisa berkomentar banyak soal itu. Karena saya juga belum-belum ketemu sama, sama Elma juga. Saya belum ketemu sama Dian juga bagaimana apa. Belum banyak yang kita bahas ya gitu loh. Jadi ya saya belum bisa berkomentar banyak sih. Aku gak tau apa-apa soal itu sih, jadi aku no comment. Belum sih ya, karena saat ini juga Mama belum cerita apa-apa. Jadi aku juga gak tau apa-apa sejujurnya. Sampai jumpa.